Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Yeni Wahid, mengungkapkan keistimewaan Jawa Pres nomor urut 3 Mahfud MD di mata Gusdur. Dalam acara haul ke-14 Gusdur di Pondok Pesantren Tebu Irang, Jawa Timur pada Sabtu 6 Januari, Yeni awalnya menyebut Mahfud MD rajin menghadiri haul Gusdur. Pasalnya, Mahfud MD merupakan satu di antara murid Gusdur. Mahfud disebut Yeni adalah seorang yang istimewa bagi tokoh Nahdlatul Ulama itu. Yeni bercerita pada saat diangkat menjadi Presiden RI, Gusdur menyadari bahwa Mahfud sangat cocok mengisi kabinet di bagian keamanan dan pertahanan negara, meski saat itu belum banyak dikenal publik. Sebab itu, Gusdur melantik Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2000 yang lalu. Di samping itu, Yeni menyebut Gusdur mempercayakan jabatan Menhan kepada Mahfud juga karena karakternya yang tak pernah gentar dan tak pernah takut. Karakter itu disebut Yeni sangat cocok untuk menghadapi berbagai gangguan keamanan negara. Oleh karenanya, pada saat itu Gusdur semakin yakin dengan Mahfud. Dalam haul Gusdur ke-14 itu, Mahfud dan Yeni mengikuti pembacaan tahlil dan pengajian akbar bersama pengasuh Ponpes Tabu Irem Jombang Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin, beserta pengasuh Ponpes Progresif Bumi Salawat Sidoarjo, Kiai Haji Agus Ali Mashuri. Hadir juga Rai Syurya Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di Australia dan New Zealand, Haji Nadir Syah Hosen atau Gus Nadir bersama ribuan masyayik, santri dan masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur.